Saudaraku umat Islam dimanapun Anda berada, ini bulan sya'ban, ini bulan sya'ban, bulan yang dikatakan syahri, kata Nabi SAW, bulan sya'ban adalah bulanku, bulan yang kita dianjurkan untuk lebih banyak bersolawat. Jadi ada hari yang kita dianjurkan lebih banyak bersolawat, yaitu hari Jumat, ada malam yang kita dianjurkan lebih banyak bersolawat, yaitu malam Jumat, dan ada bulan yang kita dianjurkan lebih banyak bersolawat, yaitu bulan sya'ban. Di bulan ini kita diperintahkan untuk solawat sebanyak mungkin, solawat sebagus mungkin, persembahkan pada Nabi Muhammad SAW. Apa hasilnya? Kalau kita sya'ban ini betul-betul solawatnya dicakepkan setelah kemarin kita rojab istighfarnya ditingkatkan, maka Ramadan itu kita tinggal metik panennya. Ramadan kita enggak bersih-bersih, Ramadan kita enggak nanem, tapi Ramadan itu kita metik panennya. Nanti kita akan petik panennya ketika kita sholat terawih di Ramadan, kita akan merasakan nikmatnya sholat. Ketika kita baca Al-Quran di bulan Ramadan, kita akan merasakan nikmatnya baca Al-Quran. Ketika kita berlapar-lapar di siang hari, berhaus-haus dahagar di siang hari Ramadan, kita akan merasakan nikmatnya haus itu, merasakan nikmatnya lapar itu. Tapi kalau kita sya'ban ini tidak banyak solawat, rojab kemarin kita kurang istighfar, dan kita baru Ramadan itu bersih-bersih, Ramadan itu kita baru introspeksi, Ramadan kita baru perusaha memperbaiki, maka kita belum bisa memetik panennya. Sholat kita pun ketika Ramadan rasanya berat, kemudian ketika siang juga rasanya menyeksa, ya ketika baca Al-Quran rasanya ngantuk, nikmat itu tidak kita dapatkan. Kenapa? Karena kita belum membersihkannya di bulan rojab, dan belum menanamnya di bulan syabat. Belum terlambat, ikhwani, yuk kita bersihkan dan kita tanam. Kita perbanyak solawat, dan jangan lupa istighfarnya jangan ditinggalkan. Istighfarnya lanjutkan, solawatnya diperbanyak kepada Nabi Muhammad SAW, insya Allah kita semua akan mendapatkan syafatnya Rasulullah SAW, dan merasakan nikmatnya ibadah di bulan suci Ramadan. Buat teman-teman yang ingin ikut sodakoh buku solawat, maka Anda bisa memesan kepada kami paket buku solawat, ada paket 100 eksemplar, ada paket 50 eksemplar, ada paket 25 eksemplar. Yang 100 eksemplar itu 1 juta rupiah, yang 50-500 ribu, yang 25-250 ribu. Beli itu dan bagikan kepada orang lain agar beliau-beliau lebih bersemangat untuk solawat. Jazakumullah Khairan atas kebersamaannya, insya Allah berkata manfaat. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, insya Allah kita bertemu.